Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, memimpin upacara serah terima jabatan Karorena Pol da Kalbar dan Dirtati Pol da Kalbar, yang bertempat di Balai Kemitraan Pol da Kalbar, pada Senin 12 Februari 2024. Pejabat yang melaksanakan sertijab yaitu, Kombes Pol Yulia Agustin Selvatriana, yang sebelumnya menjabat sebagai Karorena Pol da Sultra diangkat sebagai Karorena Pol da Kalbar menggantikan Kombes Pol Marcelino Sampou, yang kemudian menjabat sebagai Analis Kebijakan Madia Bidang Jakstras Rena Polri. Dirtati Pol da Kalbar Kombes Pol Wawantri Kartika, dimutasikan sebagai pamen bares krim Polri dalam rangka penugasan pada BP2MI. Untuk mengisi kekosongan jabatan, pelaksanaan tugas Direktur Tahanan dan Barang Bukti Pol da Kalbar untuk sementara dilaksanakan oleh HKBP Abdur Roshid. Dalam sambutannya, Kapol da Kalbar mengharapkan dalam pelaksanaan tugas agar tidak monoton, agar dapat melakukan perubahan terhadap sesuatu hal yang masih dianggap kurang maksimal untuk dapat menjadi lebih maksimal, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Pol da Kalbar memiliki prinsip kerja yang responsif, partnership dan solutif dengan terobosan kreatif dan inovasi-inovasi yang akan mewarnai Pol da Kalbar sehingga bernilai lebih, dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja institusi. Proses pergantian para pejabat utama merupakan hal yang wajar dilakukan sebagai regenerasi organisasi Polri, khususnya di Pol da Kalimantan Barat. Alih tugas atau mutasi jabatan merupakan proses yang biasa terjadi dan pasti terjadi di lingkungan Polri sebagai bentuk penyegaran, promosi dan pembinaan karir. Terima kasih telah menonton!